Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, saudaraku semua Ini ada pertanyaan bagus Dari Ibu Tika Rina Bang Andi Assalamualaikum Bang saya ingin Bagaimana caranya Mungkin ingin tanya ini Bagaimana caranya mengatasi pengakuan diri Mohon bimbingannya Bang Andi Saya minta tolong Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk melepas Atau mengatasi Pengakuan diri Kita harus kenal diri Kenal diri Sadar diri Tahu diri Baru kita bisa Melepas segala keakuan Jadi kita pahami dulu Keakuan diri Atau pengakuan diri Itu terjadi karena apa Tidak mungkin ada keakuan diri Kalau tidak ada rasa memiliki Jadi pengakuan itu adalah Suatu bentuk Rasa memiliki Yang melekat pada diri kita Ya Apapun bentuknya Apapun yang kita akui Ketika kita merasa memiliki Ya disitu jadi keakuan Mengenai keakuan ini Tidak semuanya Buruk Ya Ada juga keakuan diri Yang baik Contohnya apa Nama saya Andi Nah mungkin saya dipanggil Tony Saya menoleh Ya karena bukan nama saya Karena yang saya akui Nama saya Andi Ya Itu keakuan-keakuan yang Apa Yang istilahnya lumrah Sama halnya Ketika istri kita diganggu orang Nggak mungkin kita Diam aja Pasti kita ngamuk Karena kita merasa memiliki Itu istriku Itu kan keakuan juga Berarti kan Baik Bukan berarti Semua keakuan itu buruk Ada juga yang baik Tinggal bagaimana kita Menyikapi Memahami Bahwa Jangan sampai Keakuan itu Menyerumuskan kita Kepada kesombongan Biasanya itu Muncul keakuan itu Karena merasa-rasa Apa saja bentuk rasanya Ya Hati-hati kita Ya Merasa berilmu Jadi kita Merasa bangga Dengan kepintaran kita Ya Merasa terhormat Akhirnya ketika kita Direndahkan orang Kita nggak terima Ya Aku biasanya di kampungku Disegani orang Dihormati orang Tapi kali ini kok Orang ini Nggak menghormati saya Nah itu Keakuan itu Keakuan itu Apa lagi Merasa Pak Haji Ya kan Aku udah naik Haji Ini Karena dia sudah naik Haji Dia pegang itu Gelar Pak Haji Ketika dipanggil Ketika dipanggil namanya Nggak pakai Gelar hajinya Ngamuk dia Marah dia Itu juga Keakuan Merasa Haji Ya Jadi Segala keakuan ini Ya Selagi Baik Ya nggak Masalah Tapi kalau sudah Keakuan Mengarah Kepada Kesombongan Keakuan Mengarahkan Kepada Bangga diri Kepada Ujuk Kepada Ria Ya Itu harus kita lepas Jangan Merasa Aku Ya Jangan Mengaku Ngaku Jangan Merasa Memiliki Semua Aku 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 Padahal Kita semua ini Hanya dititipkan Kita ini sama aja Seperti tukang parkir Hanya dititipkan Tapi ketika kita memiliki Kita anggap Milik Ya Makanya banyak orang disitu Menjadi pengakuan diri Karena dia merasa miliknya Sejatinya Yaitu titipan Ya contoh Kita dikasih kemuliaan Dikasih kehormatan Dikasih Nama kita harum Ya Apa lagi Dikasih Kedudukan yang tinggi Nah ketika Kedudukan kita tinggi Kita merasa Terhormat Merasa mulia Ketemulah kita Sama orang yang Gak kenal kita Misalnya Lalu kita direndahkan Kita diremehkan Marah gak kira-kira Kalau orang yang Masih mengaku-ngaku Ya marah Mesti Gak tahu saya dia Ya kan Kok gak tahu Saya dia ini Sepilih pula Dengan saya Nah disitu Ngaku-ngaku Ya sejatinya Orang tersebut Ya sudah merasa Memiliki Makanya segala Sesuatunya Ya harus kita Lepas Rasa memiliki Itu harus kita Lepas Sehingga tidak Ada lagi Mengaku-ngaku Bagaimana kita Bisa melepas Rasa memiliki Kalau kita Gak kenal diri Ya itu Susah juga Harus Kenal diri Harus Kenal Allah Harus Sadar diri Harus Sadar Allah Ya Sadar Allah Baru Sadar diri Kenal diri Kenal Allah Kenal Allah Kenal diri Terbalik-balik Ya Sama aja Intinya Coba kita Sadar pada diri Kita kupas aja Dari Awal Hidup kita Di dunia Kita di dunia ini Gak bawa apa-apa Ya Telanjang kita Lahir di dunia ini Ada gak orang Ke dunia Pakai dasi Pakai jazz Pakai Pakaian kebesarannya Ada gak Gak ada kan Siapapun orangnya Telanjang dia lahir Begitu dia Semakin besar Semakin dewasa Semakin mulia Semakin dihormati Baru muncul itu Pakaian-pakaian Kebesarannya itu Ya Disitulah Dia merasa Memiliki Dia merasa Terhormat Dia merasa Menjadi Pengakuan Ya Tapi dia gak Sadar Makanya kita Harus Belajar Dari awal Kita Belajar aja Dari kita lahir Lahir bawa apa Hah Gak ada bawa apa Kok sekarang Kita miliki Semua Kok sekarang Kita akui Semua Ini mobilku Ini hartaku Ini uangku Ini jabatanku Ini kedudukanku Ini kehebatanku Hah Kenapa kita bisa Mengakui Kenapa kita Gak ingat Sewaktu kita kecil dulu Lahir ke dunia Siapa yang Tolong Bisa kita keluar Sendiri Brojol sendiri Gak bisa Tetap kita Dibantu Orang lain Ya Kalau Di kota Mungkin pakai Bidan Kalau di kampung Mungkin pakai Dukun beranak Ya Tetap ada yang Nolong kita lahir Disitulah Sebagai bukti Kita hidup Di dunia ini Gak bisa sendiri Ya Lahir kita Ada yang nolong Mati kita pun Ada yang nolong Ada Kita mati Tegeleta aja Kan Ditolong juga Sama orang Dimandikan kita Dikavani kita Dikuburkan kita Bisa kita masuk Lobang kubur sendiri Gak bisa Disitu Sebagai bukti Bahwa Kita itu Gak punya Apa-apa Ya Makanya Belajar Dari awal Kita lahir Sadari Kenali Tau dirilah Sedikit Ya Gak mana kita dulu Jangan sampai kita Sudah dewasa Sudah besar Sudah sukses Sudah hebat Sudah terhormat Nah Gak sadar diri lagi Jadi lepaskan semua Segala Tapi bang Semua ini kan Allah Titipkan kepada saya Harus saya jaga Bang Bener Kita harus jaga Tetapi Jangan sampai Merasa Memiliki Ya Makanya Nanti Akan ada Satu momen Akan ada Satu titik Allah Hancurkan Segala berhala Berhala Di dalam diri Seperti apa Allah Hancurkan Ya Ketika kita Sombong Ketika kita Angkuh Ketika kita Merasa Memiliki Maka Allah Akan ambil Kembali Ya Makanya Banyak kan Orang Senang Dipuji Puja Senang Disanjung Senang Dihormati Di satu titik Allah Hina kan Sehina Hina Itu Tandanya Allah Mengambil Kembali Apa yang dia Miliki Bukan kita Yang punya Ya Ya Allah Kenapa Dulu aku Terhormat Dulu aku Kaya Sekarang Kok aku Hina Ya Allah Kok sekarang Aku Miskin Ya Allah Nah Berontak Pula kita Ngamuk Pula kita Sama Allah Enak Aja Kau mau marah Gak Gak ada Hakmu Untuk marah Hanya aku Pinjamkan Suka-suka Aku mau Ambil kembali Gak tau Ya Jadi bagaimana Bang Biar bisa Melepaskan Pengakuan Diri ini Bang Tunggu Dibanteng Baru Paham Ya Kalau ngomong Ilmu itu Harus Merasakan Gak Gak bisa Kita Bilang Apa Melepas Pengakuan Itu Kalau gak Ada Proses Semua Ada Proses Ya Akan Kita Rasakan Pahitnya Kehidupan Baru Kita Bisa Sadar Baru Kita Bisa Paham Ini Keakuanku Selama Ini Harus Aku Lepas Ya Ya Sedikit Contoh Ini Saya Ulang Ulang Lagi Ya Gak Apa Kita Ulang Ulang Dahulu Saya Pelaut Terhormat Bangga Apa Lagi Gaji Besar Apa Lagi Pokoknya Ya Royal Apa Lagi Hidup Serbaena Ya Di Satu Titik Terlena Oleh Kedunia Wian Allah Memberikan Kemuliaan Allah Memberikan Kehormatan Allah Memberikan Derajat Tinggi Tapi Membuat Saya Semakin Berdosa Ya Tau Sendirilah Godaan Pelaut Ya Dapat Uang Dapat Gaji Minum Minum Itulah Penyakit Pelaut Akhirnya Terbawa Arus Saya Ikut Minum Ya Akhirnya Di Satu Titik Allah Murka Allah Marah Diambil Semua Ya Yang Dahulunya Kita Kalau ke Mall Itu Merasa Bangga Kita Kemal Kalau Ada Tukang Sapu Pel Lining Service Itu Dia Lagi Ngepel Kita Main Inja Akhirnya Allah Balik Sekian Tahun Saya Menganggur Jadi Tukang Pel Saya Di Mall Pula Lagi Ya Nah Begitu Saya Ngepel Baru Disitu Pengakuan Diri Saya Lepas Ya Sekarang Trauma Saya Kalau Saya Kemal Saya Lihat Tukang Pel Itu Jauh Jauh Saya Jalan Itu Nggak Berani Saya Lewatin Lagi Saya Injak Lagi Lantai Yang Basah Itu Karena Sudah Tahu Saya Rasanya Kita Lagi Ngepel Diinjak Lagi Ngepel Diinjak Lagi Sama Ya Jadi Untuk Melepas Itu Semua Ya Butuh Proses Berat Memang Ya Jadi Bagi Saudaraku Sahabatku Siapapun Yang Ya Banyak Juga Yang Cerita Bang Dengar Youtube Bang Andi Rezeki Langsung Seret Bang Sejak Ikut Ngaji Di Youtube Bang Andi Rezeki Saya Nggak Kayak Dulu Lagi Bang Semua Diambil Masalah Datang Terus Nggak Habis Habis Sebenarnya Itulah Ilmu Yang Sesungguhnya Ya Jadi Jangan Hanya Kita Sebatas Nanya Bang Andi Kalau Melepas Pengakuan Diri Bagaimana Besok Nanti Allah Hajarkan Ya Ya Besok InsyaAllah Allah Hajarkan Itu Nanti Cerita Ya Bagi-bagi Cerita Kalau Sudah Dapat Ilmunya Allah Akan Ajarkan Di Kehidupan Ya Jadi Bagi Siapapun Yang Saat Ini Lagi Susah Lagi Bermasalah Lagi Stres Lagi Galau Lagi Banyak Ujian Kehidupan Ya Selamat Datang Berarti Anda Sudah Masuk Kelas Sedang Belajar Berarti Sekarang Ya Itulah Ilmu Allah Sesungguhnya Yaitu Di Kehidupan Kita Jadi Tidak Akan Paham Kalau Kita Bilang Saya Mau Lepas Keakuan Diri Kalau Belum Diproses Itu Tidak Akan Paham Ya Yang Dahulu Kita Sering Memberi Tangan Kita Sering Di Atas Ya Dibalik Sama Allah Akhirnya Tangan Kita Sering Di Bawah Maknanya Bukan Kita Minta Minta Tangan Di Bawah Ini Ketika Kita Susah Banyak Orang Yang Nolong Dulu Kita Yang Sering Tolong Orang Dibalik Sama Allah Kita Pula Sering Ditolong Ya Kan Tangan Kita Jadi Di Bawah Banyak Menerima Daripada Memberi Ya Disitu Allah Juga Mengajarkan Jangan Kau Bangga Ya Jangan Kau Merasa Hebat Ya Dulu Kau Bersedekah Dulu Kau Sering Memberi Kau Anggap Dirimu Yang Memberi Bukan Kamu Aku Yang Memberi Ya Nah Akhirnya Apa Lepas Luntur Semua Keakuan Keegoan Merasa Memiliki Semua Hancur Hancur Ya Jadi Untuk Melepaskan Keakuan Diri Harus Kenal Ya Ya Apa Si Yang Kita Punya Banyak Bang Tanah Kau Banyak Perusahaanku Banyak Rumah Kau Banyak Ya Apalagi Istri Banyak Bahaya Itu Ya Nah Banyak Yang Kumiliki Bang Jangan Kamu Merasa Memiliki Ya Semua Itu Titipan Kapan Allah Mau Ambil Ya Kapan Aja Bisa Ya Bukan Berarti Kita Gak Boleh Memiliki Boleh Tapi Sebagai Amanah Bukan Sebagai Hak Milik Tapi Sebagai Hak Pakai Saja Ya Kalau Saat Ini Masih Dikasih Rumah Masih Dikasih Harta Masih Dikasih Jabatan Masih Dikasih Kehormatan Semua Itu Hak Pakai Bukan Hak Milik Ya Nah Amanah Dalam Memakai Apa Yang Allah Berikan Jangan Sampai Kita Lupa Diri Jangan Sampai Kita Besar Kepala Jangan Sampai Kita Jadi Sombong Ya Jangan Sampai Kita Jadi Semakin Durhaka Kepada Allah Banyak Orang Semakin Diberi Itu Sebenarnya Ya Ujian Juga Ya Semakin Banyak Yang Kita Miliki Semakin Mungkin Nah Hati Hati Kita Besok Ditanya Sama Allah Ini Kukasih Itu Kukasih Kau Buat Apa Itu Semua Pemberian Kau Mau Jawab Apa Kita Ya Kamu Lahir Ke Dunia Telanjang Gak Ada Kamu Bawa Apa Apa Kamu Mati Pun Gak Ada Bawa Apa Nah Selama Kau Di Dunia Untuk Apa Itu Semua Untuk Bangga 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 Ya Lampus Kita Kalau Ditanya Seperti Itu Menjawab Apa Kita Makanya Kenali Pahami Semua Itu Titipan Ya Jangan Pernah Kita Merasa Memiliki Lepaskan Rasa Memiliki Maka Keakuan Diri Juga Bisa Lembur Ya Kalau Aku Pintar Allah Yang Memberikan Kepintaran Padaku Ya Berarti Kepintaran Itu Dari Siapa Dari Allah Kita Ini Hanya Apa Hanya Hak Pakai Ya Sudah Ngapain Kita Membangga Ya Misalkan Kita Pintar Ada Orang Lain Bodoh Terus Kita Menghina Yang Bodoh Dasar Kamu Bodoh Begitu Aja Gak Ngerti Ya Yang Memberi Kebodohan Siapa Kenapa Orang Lain Kok Gak Dikasih Kepintaran Seperti Kita Ya Suka Suka Allah Ya Kita Dikasihkan Dunia Kepintaran Orang Lain Gak Dikasih Seperti Kita Jadi Jangan Sampai Kita Merendahkan Orang Ya Sama Halnya Kita Dikasih Harta Kita Dikasih Kemuliaan Terus Kita Hina Orang Yang Miskin Dasar Kamu Miskin Nah Itu Tandanya Kita Gak Kenal Diri Gak Sadar Diri Gak Tahu Kita Siapa Yang Kasih Ya Lantas Kenapa Orang Itu Kok Gak Dikasih Sama Allah Ya Suka Sukanya Allah Lantas Kenapa Kita Yang Dikasih Suka Sukanya Allah Ya Jadi Jangan Sampai Kita Menjadi Keakuan Menjadi Kesombongan Ya Coba Kita Ingat Ingat Kita Dari Kecil Dari Kecil Lahir Telanjang Gak Bawa Apa Apa Jalan Jalan Pun Kita Diajari Oleh Orang Tua Kita Ya Kan Merangkak Dulu Udah Merangkak Berjalan Lemah Kita Dulu Tiap Hari Kita Dikendong Gak Berdaya Kita Ada Gak Begitu Lahir Langsung Lari Gak Ada Udah Gede Udah Bisa Ini Udah Bisa Itu Sombong Kita Bahkan Pada Orang Tua Sendiri Berani Kita Lawan Padahal Dahulu Orang Tua Yang Ngajarin Kita Bicara Sekarang Udah Pandai Bicara Kita Lawan Pula Orang Tua Nah Itulah Banyak Orang Yang Gak Paham Ya Orang Tua Yang Banyak Ngajarin 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 Ini Ngajarin Ya Udah Pandai Kita Kita Lawan Pula Itu Kan Orang Gak Sadar Diri Ya Kan Nah Jadi Untuk Pengakuan Diri Ini Ya Setiap Hari Harus Kita Belajar Harus Kita Baca Ya Makanya Kalau Kita Lagi Diuji Allah Itu Sebenarnya Pelajaran Bukan Hukuman Jangan Sampai Kita Menganggap Aduh Bang Masalah Gak Habis Habis Bang Kok Ada Terus Masalah Ini Masalah Itu Kemarin Belum Selesai Ini Ada Lagi Terus Kita Anggap Itu Hukuman Bukan Itu Pelajaran Ya Allah Sedang Mengajarkan Sesuatu Tinggal Bagaimana Kita Bisa Membaca Atau Enggak Tinggal Bagaimana Kita Bisa Sadar Atau Enggak Ya Jadi Ya Untuk Melepaskan Pengakuan Diri Lepaskan Rasa Memiliki Kembalikan Semua Itu Kepada Allah Apapun Yang Kita Miliki Kembalikan Pada Aku Ini Hanya Hak Pakai Ya Bukan Hak Milik Ya Makanya Kita Ya Contohnya Ketika Apa Ya Ketika Kita Dengar Misalkan Gini Ada Tetangga Cerita Nih Ya Kan Wih Si Bulan Ketabrak Dia Hancur Mobil Rasa Kita Gimana Paling Biasa Aja Rasa Kita Tapi Coba Anak Kita Atau Apa Istri Kita Yang Kejadian Ketabrak Hancur Mobil Kira Kira Gimana Rasanya Karena Kan Rasa Memiliki Itu Beda Iya Kan Kenapa Ketika Kita Dengar Mobil Si Tetangga Itu Rusak Kita Biasa Tapi Ketika Dengar Mobil Kita Yang Rusak Rasanya Gimana Karena Kita Disitu Ada Rasa Memiliki Jadi Mau Sakit Nggak Sakit Mau Perih Nggak Perih Tergantung Rasa Memilikinya Kuat Nggak Makanya Disitu Menjadi Keakuan Dirinya Harus Benar Benar Kita Lepas Ya Jadi Enak Nggak Ada Keakuan Ya Jadi Untuk Saudaraku Sahabatku Siapapun Yang Saat Ini Sedang Di Uji Ya Ya Tiap Hari Kita Di Uji Ya Selagi Hidup Itu Akan Terus Di Uji Sampai Kapan Bang Sampai Mati Baru Hilang Ujian Ya Baik Ujian Yang Baik Ataupun Ujian Yang Buruk Ya Kebanyakan Kita Ketika Dikasih Ujian Yang Pahit Pahit Kita Bilang Ujian Itu Waduh Aku Lagi Di Uji Allah Tapi Ketika Lagi Banyak Duit Lagi Sehat Lagi Senang Hati Enggak Kita Bilang Itu Ujian Padahal Itu Ujian Ya Jadi Jangan Terlena Baca Terus Belajar Terus Untuk Melepas Keakuan Diri Itu Ya Harus Rasa Dulu Baru Kita Paham Ya Bagaimana Kita Melepas Rasa Bangga Itu Ya Harus Hina Dulu Jadi Kalau Saat Ini Kita Sedang Dihina Kan Ya Itu Pelajaran Sesungguhnya Ya Baru Hilang Sombong Kita Baru Hilang Keakuan Kita Dibanting Dulu Serendah Rendahnya Baru Paham Ya Jadi Nanti Kalau Sudah Dapat Ilmunya Di Kehidupan Cerita Cerita Siap 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 Oh Ya Bener Bang Keakuan Diri Saya Lebur Sekarang Bang Baru Paham Nanti Ya Mudah Mudah Yang Ini Kita Bisa Dipahami Kita Belajar Terus Ya Mudah Mudah Enggak Bosan Kalau Ini Diulang Ulang Terus Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What Ya haciendo Terima kasih.